Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan coba memodif mesin CNC router untuk dijadikan sebagai mesin cutting stiker Karena ada pertanyaan ya, bisa gak sih mesin CNC router itu dijadikan sebagai mesin cutting stiker Nah untuk itu saya akan coba memodif mesin CNC router yang saya punya ini untuk dijadikan sebagai mesin cutting stiker Nanti kita lihat hasilnya bisa apa enggak Nah sebenarnya untuk merubah mesin CNC router untuk dijadikan sebagai mesin cutting stiker itu caranya cukup mudah ya dan cukup sederhana Kita tinggal mengganti spindlenya ini, nanti kita lepas Kita ganti dengan mata pisau cutting stiker ya, seperti ini Ini adalah mata cutting stiker atau drag knife yang banyak dijual di pasaran Ini standar digunakan untuk mesin cutting stiker pabrikan Nah seperti ini, ini pisaunya ada di dalam Nah jadi kita tinggal lepas sini, kemudian kita ganti dengan mata pisau ini ya Hanya saja mungkin masalahnya di mountingnya ya Ini kan kalau mesin router biasanya ini cukup jauh ya Rata-rata 10 cm antara 5-10 cm Jadi mata cutting stiker ini enggak begitu saja kita bisa tempelkan di sini ya Ini kalau langsung ditempelkan bisa jadi ini enggak bisa menjangkau sampai bawah, sampai bednya Sehingga kita harus bikin dudukan khusus ya Nah nanti dudukannya kita pasang di sini Oke mungkin pertama-tama saya akan buatkan dudukannya dulu ya Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini selamat menikmati oke ini dudukannya sudah jadi nah kita review sedikit ya nah disini saya pakai as 6mm ini sepanjang 15 cm kita cepit disini di dua titik tumpu supaya kencang kenapa harus pakai as ini supaya bisa dipasang penggas tujuannya seperti ini tujuannya supaya nanti kalau kalau turun mentok itu masih ada ini ya space gerakan supaya bisa tidak patah oke tinggal kita pasang ya oke ini sudah terpasang mungkin untuk mencobanya di video berikutnya ya untuk yang kali ini sampai sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati